Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum selamat datang di RV7 channel guys Di video kali ini saya akan sharing ya mengenai turun mesin tentang Avanza 2014 ke bawah Ini kalau yang ini 2013 ya yang mesinnya 3SZ ya yang 15 Ini kemarin di video kemarin sudah ada ya videonya sebelumnya Teman-teman bisa lihat ini Di sini sudah dijelaskan kenapa dia turun mesin karena water hammer Nah nanti kita akan turunkan mesinnya Ini sebagian part-part sudah dilepas ya Post member Kemudian ada juga kopling Kopling sudah dilepas Terus nanti tinggal perintilan-perintilan yang ada di depan ya Yang masih menempel ya Seperti ini Selang-selang radiator Kemudian fan belt alternator Kemudian kompresor Nanti pelepasan disitunya Oke ya Kita terus videonya Teman-teman Oke ya Nah ini kita sudah lakukan Kelepasan beberapa part dan komponen Seperti alternator Kompresor Kemudian selang-selang Radiator ya Yang di atas maupun di bawah Dilepas juga Kemudian untuk mounting juga dilepas ya Mounting itu yang mur 19 kalau nggak salah 17 gitu Dilepas Dan tentunya wiring ya Wiring juga dilepas Jadi biar Biar tinggal kita angkat Nanti kita angkat Gunakan baby crane Ini Nanti sudah kita siapkan Disini Ini baby crane nya Sudah siap ya Nanti kita akan turunin ya Ini mesinnya Ini komponen yang kita lepas Seperti radiator Motor fan Dan selang-selang Intake manifold Alternator Dan motor starter Ini sudah kita lepas Tinggal proses pengangkatan nantinya Kemudian kalau kita udah angkat Kita Taruh di stand Dan kita bongkar Nanti kita lihat Apa saja part yang perlu Diganti Atau Yang sudah Mengalami kerusakan Oke Ikuti terus videonya guys Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! bisa lihat, ini ada head, kemudian copper palp, carter, dan juga teaming, dan beberapa part di dalamnya. Ini sudah dilakukan pembongkaran. Ada pistonnya, connecting route, cams up, dan pistonnya di sana, teman-teman bisa lihat. Dan ini kita lihat bloknya. Bloknya bisa dilihat ya, ada perbedaan. Dan, benar ya tadi ya, nomor 2 ya, prediksinya itu nomor 2 itu bermasalah. Piston nomor 2-nya. Kalau teman-teman bisa lihat, perbandingan piston nomor 2 dan juga nomor 1, itu ada perbedaan. Ini, nomor 2 itu bengkok ya. Bengkok, itu yang menyebabkan bunyi. Kok bisa bengkok sih? Kemarin sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa terjadi water hammer pada silinder nomor 2. Dan apa sih menyebabkan bunyi? Teman-teman bisa lihat di silinder nomor 2. Tuh. Bisa lihat ya, jelas ya. Itu ada coakan bandingan sama silinder nomor 3 nih. 3 tuh. Ini 3, ini 2. Ini 2 nih. Itu ada coakannya. Coakannya, teman-teman bisa lihat. Di sini. itu jelas banget. Water hammer, kenapa sih water hammer? Itu karena ada air masuk ke dalam ruang bakar yang menyebabkan terjadilah kompresi air. Jadi, mengkompresikan air. Dan, ketika air dikompresi, pasti, pastinya ada volume ya. Volume yang tidak bisa diledakan. Sehingga terjadi bengkok ya. Jadi, ketika piston naik, posisi piston naik, itu tidak terbakar udara dan bahan bakarnya. Karena ada tadi volume air tadi yang menyebabkan terhambat atau menjadi volumenya padat. Sehingga terjadi water hammer. Yang kalahnya connecting root. Ini. Connecting root. Connecting root. Maaf. yang bengkok. Sehingga terjadi ketukan ketika mesin dinyalakan. Ketukannya berasal dari connecting root yang bersentuhan dengan dinding silinder nomor 2. Ini kemarin pas di cek memang kompresinya itu gak sampai 10 ya. Kompresi. Cek kompresi kemarin itu cuma 8. Makanya kita lakukan turun mesin. dan akhirnya kita lihat bener nomor 2 yang bermasalah. Disini nanti mungkin tinggal ini ya pembersihan kemudian ngecek juga di metal metal sini ada goresan atau tidak metal duduk metal jalan dan juga beberapa komponen ada yang masuk spesifikasi atau enggak ketika nanti di cek tapi yang jelas itu piston sama connecting root nomor 2 itu pasti diganti piston sama connecting root itu diganti nanti kalau untuk piston yang lain sih aman masih aman tadi di cek masih aman masih layak untuk dipakai ini kondisi mesinnya masih oke enggak enggak apa ya enggak terlalu kotor masih bersih terus juga enggak ada kebocoran sayang banget karena water hammer jadi turun mesin sayang banget oke nanti kita akan lanjut untuk proses perakitan nanti kita akan lanjut ke video next part 2 untuk disini sampai disini saja untuk proses turun mesin seperti ini teman-teman bisa lihat oke itu aja share video dari saya semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatum salam satu selamat menikmati selamat menikmati